selamat menikmati 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 Di tanah Dan kakinya berjinjit Dengan ujung kaki Ini siap-siap untuk menolak Ketika mendengar Aba-aba bisa peluit Bisa teriakan, bisa hitungan Anak-anak bagaimana Kalian siap? 1, 2, 3 Nah hitungan ketiga Kalian sudah melompat Atau menolak ke atas melayang Seperti gambar disarai Di bawah ini, maaf Meloncat ya, karena kita Menggunakan 2 kaki untuk menolak Kalian meloncat Jadi pertama badan, jokok Kedua tangan dan ujung kaki Sinjit, ketika ada Aba-aba 1, 2, 3 atau peluit Kalian Meloncat Cara meloncat Kata dan gerak memutar Nah, gerakan Satu dan duanya sama seperti Cara meloncat biasa Untuk ketiga Dalam kondisi melayang Kalian disuruh untuk memutar Jadi ketika ke atas Kalian sama memutarkan badan Satu, dua Sama ketiga memutarkan badan Terus kembali lagi Meloncat Nanti ada batas lagi Kalian memutarkan badan Oke, kalau kita masuk ke sekolah Oke, kalau kita masuk ke sekolah nanti Di kelas 2 Insya Allah kita berjumpa lagi Gerakan ini biasanya juga ada Di tema-tema Di kelas 2 Kita akan Praktekan di sekolah Biar lebih seru Lebih senang Bermain bersama Dengan teman-teman Di rumah juga bisa Kalian Lakukan Bersama Teman-teman Ketika kalian Bermain Atau berolahraga Atau juga Bisa dilakukan Bersama dengan Kakak kalian Oke Terima kasih Anak-anak ya Atas perhatiannya Kesimpulannya Tadi kita belajar tentang apa Aktivitas gerak berirama Aktivitas gerak berirama adalah Aktivitas Gerak Yang diiringi Dengan irama Bisa ketukar Bisa Hidungan Atau diiringi dengan Musik Oke Tadi kita belajar mengenai Gerak dasar berjalan Ya Diingat-ingat Pandangannya Sikap awalnya bagaimana Terus yang kedua Ketika Gerak berlari Badannya seperti apa Dicondongkan kemana Terus Meloncat tadi Tumpuannya menggunakan Berapa kaki Nah itu kalian harus Paham ya Diingat-ingat Dan boleh dicoba Di rumah Ya Lakukan dengan hati-hati Dan penuh Semangat Terima kasih Anak-anak atas perhatiannya Mohon maaf Apabila Pak Fir Sekurang jelas Dalam penyampaian Materi Atau ada Kesalahan kata Semoga ilmunya Bermanfaat Di rumah Pesannya Pak Firsa Jangan lupa Makan-makanan Yang sehat Berolahraga Beribadah Dan Belajar Satu lagi Berbakti kepada Kedua Orang tua Ya sekian Penjelasan materi Aktivitas Gerak berirama Dari Pak Firsa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih